Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu lantaran dituding menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat pilpres. Anies dituduh menghina Prabowo dan menyebar fitnah terkait kepemilikan 340 hektare lahan. Kelompok yang mengatasnamakan pendekar hukum pemilu bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektare lahan. Sementara berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Prabowo, ia hanya mempunyai tanah seluas 8,1 hektare. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Kemudian melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf, mohon maaf, mohon tenang dulu hadirin, mohon tenang. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang diterima. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB, ada Sumbandria Nuka. Dan kami juga sudah menghubungi pihak Bawaslu, namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Selamat sore, Mas Sumbandria. Selamat sore, Mbak. Siapa? Ya, Mas Sumbandria, Anda kemarin melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu. Apa dasar pelaporan Anda? Ya, oke. Terima kasih, Mbak Siapa. Jadi kami kemarin Pendekar Hukum Pemilu Bersih, HPB, melaporkan Pak Anies Baswedan karena diduga melanggar Undang-Undang Pemilu dan Tentangkampannya. Jadi pada saat debat Capres kemarin, Pak Anies beberapa kali menyebutkan Pak Prabowo memiliki tanah sekitar Rp340.000. Dan itu ternyata tidak benar. Yang kedua menyebut anggaran pemilihan alutsi Sakemenhan sekitar Rp700 triliun, itu tidak benar. Dan terakhir, beliau seakan-akan mendiskreditkan Paslon, yang notabene Pak Prabowo dan Menhan. Beliau menyebut skor beliau sebagai Menhan 11 dari Rp100 atau Rp100.000. Jadi menurut kami ini jelas melanggar adalah sebuah pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap Pendekar Hukum Pemilu dan Peraturan KPU, khususnya ketentuan-ketentuan di Pasal 28. Jadi karena debat Capres adalah tangkaian, bagian daripada kampanye, jadi ini tidak elok disampaikan dan mendiskreditkan peserta Paslon lain. Baik, sejauh ini apa tanggapan dari Bawaslu dalam menanggapi laporan yang Anda layangkan kemarin? Ya, kemarin untuk informasi selanjutnya belum ada, tapi kemarin kami kemarin siang sudah resmi melaporkan itu dan tanda terima laporannya sudah ada, diterima langsung oleh staf di Bawaslu. Baik, Cawapres Anies Baswedan, Muhammad Iskandar ini menyebut laporan yang Anda layangkan ini tidak tepat karena disampaikan di forum debat terbuka apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di mana Prabowo sebetulnya bisa membantah tanggapan Anda Mas Subandria? Ya, ini kita tidak masuk ke situ sebenarnya karena ini menurut kami juga kuat melanggar undang-undang pemilu tentang kampanye, jadi menurut kami ini jelas kami justru ada juga pernyataannya beliau katanya kami ini menyebarkan berita yang tidak benar. Padahal kami ini kan jutaan masyarakat ya yang menonton debat Cawapres ini gitu loh. Jadi menurut kami, kami ya sudah sesuai, kami pun melampirkan bukti-bukti yang ditayangkan di beberapa media nasional ataupun media online dan kami sudah bawa itu ke Bawaslu untuk memperkuat laporan kami. Baik, Anies Baswedan sudah membantah bahwa apa yang disampaikan oleh dirinya saat debat kemarin ini sesuai dengan data yang ia kantongi, bukanlah suatu fitnah dan seharusnya Prabowo bisa langsung menyanggah atas apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bukan kemudian langsung ada yang melaporkan bahwa apa yang disampaikan Anies ini merupakan fitnah atau penghinaan begitu Mas Subandria, tanggapan Anda? Ya, kalau kami fokusnya karena ini, karena kami lagi-lagi, kami adalah suatu organ ataupun perkumpulan pendekar hukum pemilu bersih yang menginginkan pemilu ini berjalan dengan damai, hukum, tanpa adanya ributan dan kami setelah diskusikan dengan tim dan teman-teman bahwa ini jelas melanggar, diduga melanggar sebuah pelanggaran melanggar undang-undang pemilu jadi ya yang disampaikan beliau kan menurut kami kan tidak benar juga dan tidak elok nampaknya kita mengolok-olok pasron lain gitu loh Baik, dari laporan yang Anda layangkan kemarin ke Bawaslu, apakah ada data atau bukti-bukti lainnya selain LHKPN Prabowo yang Anda bawa ke Bawaslu? Ya, kami kemarin pada saat membuat laporan ke Bawaslu, salah satunya kami ya pastinya identitas kami, identitas pelapor lalu kami juga ada screen printout ya, printout berita nasional yaitu di media online, ada dua media yang kami screenshot yang satu kami juga ada lampirkan berbentuk flash disk yang pada intinya isinya rekaman video pada saat tayangan debat capres hanya itu sih sejauh ini, mungkin nanti lengkapnya kalau sudah ada informasi di Bawaslu, kami mungkin akan lengkapi selanjutnya Baik, baik, terima kasih Mas Subadrianuka dari Pendekar Hukum Pemilu Bersih telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore Baik, 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 baik